Pasukan Pertahanan Israel atau IDF diganggu oleh perusuh di markasnya, jelang operasi ke Lebanon. Pengunjuk rasa ini mengenakan seragam IDF, topeng dan membawa senjata api. Pengepungan markas IDF ini terjadi dalam aksi demonstrasi pada Senin, 29 Juli 2024. Diduga, perusuh ini adalah kelompok yang datang atas seruan anggota DPR Israel, Tali Gottlieb. Sebelumnya, Gottlieb di media sosial X menyinggung adanya tentara Israel yang ditangkap karena diduga menganiaya seorang warga Palestina di pusat penahanan Sdeteiman. Tentara itu diinterogasi di Beit Lid. Dia meminta para pengikutnya untuk datang ke markas IDF. Pengunjuk rasa kemudian berbondong-bondong datang ke sana untuk memprotes tindakan interogasi terhadap tentara tersebut. Para aktivis dan pria bertopeng yang datang diperkirakan hingga 1.200 orang. Kepala IDF legend Herzi Halefi pun menyebut, aksi unjuk rasa yang dilakukan perusuh ini sangat membahayakan militer Israel. Kedatangan para perusuh itu dan upaya untuk menerobos masuk ke dalam markas adalah tindakan gawat, melanggar hukum, dekat dengan tindakan anarki, membahayakan IDF, keamanan negara, dan upaya perang. IDF mengatakan kedatangan perusuh ini sebagai upaya memerangi IDF. Menurut IDF, kerusuhan di markas itu merupakan gangguan besar bagi para tentara Israel. Halefi bahkan dilaporkan harus menghentikan diskusi penting mengenai serangan Israel demi menangani para perusuh di markas. Jangan lalu, tribunan besar bagi para tentara Israel. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!